yo yo guys, smart people, healthy people hari ini gua akan ngajarin lu bagaimana caranya dapetin 6-pack 6-pack yang kenceng banget, keras, langsung urat-uratan hanya dalam waktu 5 menit dalam 1 hari and you get 6-pack so, capek lu gua ngomong kayak begini but really, 5 menit sehari, lu bisa 6-pack ya pertama, saya akan mengajarkan rakan gerakan untuk mendapatkan 6-pack yang tidak ada gunanya mampus gak lu coba? pertama adalah basic sit-up lihat ya, kayak gitu aja tiduran, naik-naik gitu ya sit-up lah, lu udah tau lah seperti apa itu yang kedua, ini juga latihan yang tidak ada gunanya yang anda sering lihat di semua video fitness side heel touch apa itu? lu tiduran seperti itu ya harus langsung aja lu agak membungkuk ke depan pegang kanan, pegang kiri nah ini tujuannya adalah untuk otot-otot samping karena namanya juga side heel touch itulah yang kedua yang ketiga latihan yang tidak ada gunanya line leg rice tiduran, kaki naik jadi kalau lu latihan itu maka otot perut bagian bawah anda akan ya gitu, akan kotak-kotak kayak roti sobek ya yang keempat, kita ada berapa sih? russian twist goyang dengan rusia russian twist goyang dengan rusia, mahal rusia sekarang ya oke, jadi anda cuma dia duduk setengah duduk begitu terus kanan-kiri, 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 kanan-kiri kanan-kiri, gitu ya ya kan, seperti SKJ dan yang kelima olahraga perut sixpack yang paling tidak berguna flutter kick apa itu flutter kick? ya lihat aja videonya itulah dia bagaimana caranya 5 menit anda latihan dirumah dan anda akan mendapatkan sixpack cewek-cewek akan tergila-gila karena anda jalan-jalan nggak pakai baju ngasih lihat sixpack oke, gua ngerasa kayak Atta Halilintar lu ini ngomong anyways kalau anda lihat video-video seperti itu di channel gym lain dan sebagainya saya tidak menghina channel mereka karena memang itu adalah latihan untuk perut betul untuk mendapatkan sixpack seperti itu betul tapi itu semua tidak ada gunanya kalau lu lakuin dirumah kenapa nggak ada gunanya? gini ya lu tidak akan pernah bisa sixpack mau latihan seperti apapun mau 2 jam sehari 3 jam sehari latihan seperti itu nggak akan pernah bisa sixpack kalau kadar lemak lu masih di atas 15% nggak bisa sampai goblok juga nggak bisa di atas 15% lu mau sixpack hahaha nggak bisa jadi yang benar adalah menurunkan dulu fat lu makannya dulu yang dikurangin makanannya dulu yang dijagain nanti gua bikin video tentang itu ya lalu kalau kadar lemaknya turun lu sixpack sendiri lu nggak pernah lihat kuli kuli itu nggak pernah situp perutnya sixpack lu latihan situp kayak begitu sampai goblok juga nggak akan sixpack kecuali udah di bawah 15% terus lu lakuin olahraga-olahraga seperti itu nah itu menguatkan mengencangkan perut lu supaya sixpack lu lebih keluar lebih kelihatan gitu jadi yang anda harus lakukan adalah diet dulu kalau udah di bawah 15% nah baru lakuin latihan begitu ya jadi jangan jangan anda ngikutin video 5 menit bisa sixpack gara-gara yang lihat video orang terus lu lakuin yaaa sampai mati lahir lagi mati lagi lahir lagi karena sih jadi monyet nggak akan pernah bisa sixpack cara tes fat dimana? banyak cara contohnya gua beneran hampir jatuh balesan saya punya arah teneh ini bukan timbangan tapi gua punya timbangan merek yang dalamnya nanti gua kasih lihat ya gua kasih lihat videonya tinggi 185 berat gua sekarang 90 umur umur gua berapa ya? 43 lu blengsek lu ngasih tau orang dang muscular bodinya fat 11,7% BMI 26 tapi kalo gua timbangan yang di bawah dan kalo gua naik disini set buat gua 91,2 kg dan sementara ini dia akan ngukur fat gue fat gue fat gue hai Daddy ini super hai Daddy bodi fat gue berapa? 16,1 tadi 11 kan 16 oke kita ambil yang 11 aja kalo gitu hahaha hahaha jadi kalo lu mau six pack jangan dengerin orang-orang lu latihan 5 menit bisa six pack selama fat lu masih di atas itu lu gak bisa oke, so thank you mudah-mudahan ini bisa ngebantu lu dan anyway baju yang gua pake Under Armour karena gua brand ambasador Under Armour gua Under Armour athlete tapi gini gua juga bikin sesuatu jadi gua bikin udah lama sih gua bikin special edition baju yang gua jual sendiri dan bajunya adalah seperti ini ini kalo lu mau beli Under Armour tinggal ke tokonya Under Armour sendiri tapi kalo lu mau beli baju yang gua buat sendiri yang limited edition gua cuma buat sekitar 50 biji lu bisa kontak di sini so that's it that's for today and we gonna go back again with something more knowledgeable for you goodbye Masuk umur gua 43 fuck bye bye bye